Mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, lolos dari upaya pembunuhan saat kampanye. Sebagai calon Presiden Amerika Serikat di Pennsylvania pada Sabtu 13 Juli 2024. Saat tampil perdada usai perembakan pada Senin 15 Juli 2024 lalu, di Konferensi Partai Republik Milwaukee Wilkinson, Amerika Serikat, Donald Trump tampak menggunakan perban di telinga. Donald Trump terluka di telinga kanannya setelah terkena peluru yang ditembakkan oleh Matthew Croc 20 tahun. Para pendukung Donald Trump mulai ikut-ikutan, membalut telinga kanan mereka. Perban telinga telah menjadi mode dan pernyataan politik bagi para pendukung Trump dan kelompok maga. Para pendukungnya sejak saat itu mengenakan penutup telinga di telinga kanan mereka berwarna putih untuk menunjukkan dukungan kepadanya. Aksesori fashion ini telah menjadi aksesori politik. Itu adalah pengingat terus-menerus bagi para pendukungnya tentang perjumpaannya yang dekat dengan kematian dan pembangkangannya. Penampilan pertama Trump setelah percobaan pembunuhan terhadap dirinya adalah di Konvensi Nasional Partai Republik di Milwake, Wisconsin. Telinganya diperobat akibat luka tembak saat percobaan pembunuhan terhadap dirinya dalam sebuah rapat umum di Pennsylvania pada tanggal 13 Juli. Saya tidak seharusnya berada di sini, saya seharusnya sudah mati, katanya kepada New York Post dalam perjalanannya ke Konvensi Milwake. Di Konvensi tersebut, ia akan disebut oleh beberapa pendukung dengan penutup telinga. Para delegasi dan pendukung berkumpul di sebuah Konvensi Milwake, Wisconsin untuk memilih Trump sebagai calon presiden dari Partai Republik untuk pemilihan umum Amerika Serikat. Penutup telinga disebut-sebut sebagai tren mode terbaru di Amerika Serikat. Terima kasih telah menonton!